Tim opsional Satres Krimpores Mateng berhasil membekuk 4 orang komplotan pencuri di salah satu toko ponsel di desa Topoyo Mamucu Tengah. Aksi pelaku terekam CCTV saat tengah menggondol puluhan ponsel dan membawa kabur sepeda motor pemilik toko hingga ke wilayah Polewali Madar. Beginilah rekaman CCTV saat 3 pelaku tengah menggondol puluhan ponsel dengan cara mencongkel etala selemari salah satu toko di desa Topoyo Kabupaten Mamucu Tengah, Sulawesi Barat. Sementara satu pelaku lainnya berjaga di luar. Komplotan pencuri ini kemudian kabur setelah menjalankan aksinya. Puluhan ponsel berhasil digondol, bahkan satu unit motor milik pemilik toko dibawa kabur oleh pelaku saat pemilik toko sedang tertidur pulas. Mengetahui kejadian tersebut, tim opsional Satres Krimpores Mateng kemudian melakukan pengejaran terhadap tiga pelaku hingga ke Kabupaten Polewali Madar. Setelah sebelumnya, tim opsional berhasil menangkap satu rekan pelaku di wilayah Mamucu Tengah. Selain itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan oleh petugas Polres Mamucu Tengah. Di antaranya 46 unit ponsel berbagai merek dan satu sepeda motor milik korban. Komplotan pelaku pencurian ini kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapores Mamucu Tengah. Kemarin, yang betul telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh lebih dari dua orang pelaku yang mana modusnya para pelaku masuk merusak jendela konter HP lalu kemudian setelah tiba di dalam mencungkil etalase HP dan mengambil sebanyak 46 unit HP milik konter tersebut. Selain itu juga, para pelaku mengambil satu sepeda motor.